oke mas bro jadi ini adalah limba hata ya yang tadi siang kita mancing ini hasil sortiran saya sortir sekitar 3 ekor ya nah ini baru sekitar 6 jaman di dalam modas ini jadi saya akan masukkan ke dalam akwarium tanpa karantina dulu ya nah untuk akwariumnya sudah saya sediakan ini nah yang ini sebelumnya ada isinya ya yang di video kemarin yang saya upload yang ini juga cuman untuk yang ini itu limbatannya mati ya karena jamur karena banyak luka terus yang ini limbatannya saya pindahkan ke tank sebelahnya nah bisa nah cuman itu masih botok ya baru dikuras nah jadi kita akan langsung masukkan ke dalam 3 akwarium ini ya karena ini sudah disekat nah jadi ini ada 3 ekor ya rim merah ini yang tadi pertama strike yang disawah kita coba cek dulu nah ini rimnya merah ini saiznya sekitar 10 cm terus kita cek lagi yang lainnya merah ya ini lumayan tebal yang ini oke kita akan langsung masukkan ya ini mumpung masih stress ya kita langsung masukkan tanpa aklimasi dulu dulu kita coba-coba saja bagaimana reaksinya oke langsung kita masukkan kita coba masukkan yang paling merah tadi ya nah oke ini kita akan masukkan tanpa aklimasi dulu ya karena masih ini ya masih tergolong stress jadi kita biar sekalian aja oke ini kita langsung masukkan nah merah ya kita langsung masukkan ke akwariumnya ini nah 1 nah ini ini agak tipis ya ini banyak yang robek kita masukkan saja nah oke udah masuk semua untuk yang ini tipis ya tadi kita lihat itu rimnya tipis cuman merah terus untuk yang ini nah untuk yang ini juga masih agak tipis nah kalau untuk yang ini dia tebal ya terbilang tebal oke kita biarkan adaptasi dulu bro oke mas bro jadi ini progressnya udah satu hari ya nah ini kondisinya yang ini masih belang masih mojok terus yang ini udah mulai renang-renang ya nah kemudian yang ini nah ini juga sama udah mulai berani tampil di depan ya kita coba pakai kaca yang ini nah yang ini udah mau pairing ya ini limb batas sawah yang ini rimnya tapi lumayan tebal progress satu hari yang ini udah mau pairing ya cuman masih pasif ya pelaringnya nggak sampai goyang-goyang nah oke jadi ini rim batas sawah ya ini pas awal dapat di sawahnya itu rimnya merah cuman mungkin adaptasi ke tank ya ekron hitam hasil malang merah malah jadi kuning rimnya kuning oranye nah ini progress satu hari ya satu hari lebih udah lumayan bagus dia warnanya udah kembali normal ya beda dengan yang ini yang dua ini dia masih melang-melang oke bro lanjut untuk progress hari kedua nanti mantap oke mas bro jadi ini hari kedua ya saya iseng-iseng saya yang ini kasih kaca ternyata dia udah mau pairing ini ukurnya baru sekitar 10 cm 10 11 lah nah ini hari kedua dia baru mau pairingnya ya nah pairingnya tapi ini sekali-kali ya sekarang pairing habis pairingnya nanti dia mager lagi dia udah mau respon ya jadi belum bisa dibilang settle ya ini masih labil oke untuk progress dua hari ada perkembangan yang ini ya tinggal yang ini oke kita lanjut untuk progress ke hari ketiga mantap oke mas pro jadi ini progressnya udah tiga hari lebih nah ini kondisinya yang ini sekali-kali aktif ya tapi kebanyakan mager kemudian yang ini udah mulai aktif nah yang ini juga mulai aktif ya jadi untuk progress tiga hari ini tiga ikan ini berbeda-beda ya selamat menikmati oke mas bro jadi ini progressnya udah tujuh hari ya berarti udah seminggu ini pas dari awal masuk akwarium nah jadi untuk progress tujuh hari ini sekarang dia udah bisa dibilang lumayan settle ya udah mau respon tangan ini walau agak jauh tapi respon ya semuanya nah untuk mentalnya pun udah lumayan ya coba saya ketuk nih kalau kaget dia mau balik lagi tuh ketuk lagi nah coba yang ini nah dia mau balik lagi ya setelah diketuk dia mau balik lagi ini mentalnya udah mulai stabil cuman yang ini kayaknya agak kurang ya nah yang ini masih agak pasif cuman dia gak takut ya kita coba main-mainin pakai tangan juga nah yang ini nah udah agak takut ya udah agak takut tangan nah nah jadi untuk progress tujuh hari ini bisa dikatakan lumayan ya lumayan bagus jadi menurut pengalaman saya ya untuk limbat hasil mancing ataupun takapan alam ya jadi untuk bisa lumayan settle seperti ini dalam tujuh hari itu dibilang normal ya karena saya juga biasanya paling cepat itu tiga hari ya bisa settle jadi seminggu juga bisa dibilang masih normal ya oke mungkin sekian untuk video kali ini ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga yang sudah support channel ini terima kasih selamat menikmati teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati